Dan disini terlihat Hani yang akhirnya masuk ke dalam rumah dan menemui Bu Yuni Bahkan disini Hani tega mengatakan kalau Tias adalah pengakor Tentu saja Bu Yuni kaget banget ya mendengar Hani berkata seperti itu Kemudian Tias, Dian dan juga Aura datang dari lantai dua dan ngobrol bersama dengan Bu Yuni dan juga Hani Tetapi pada akhirnya Bu Yuni pun mengajak Aura untuk pergi ke depan supaya gak mendengarkan pembicaraan mereka bertiga Dan tentu saja satu harapan Hani adalah Tias mau bercerai dengan Dian Akan tetapi karena Tias sekarang ini terikat janji akan kata-katanya yang terdahulu Akhirnya Tias pun berkata kepada Dian kalau sekarang ini keputusan ada di tangan Dian Karena Tias sudah berjanji gak akan melepaskan Dian kecuali Dian yang melepasnya Dan disini Hani itu terus saja membujuk supaya Dian dan juga Tias itu bercerai Karena disini pastinya mereka gak mau yang ngeliat Aura sedih karena Hani dan juga Dian bercerai Dan tentu saja sekarang ini Tias itu bingung banget ya Tias sedih banget mendengar kata-kata Hani Ya pastinya merasa gimana gitu ya bingung juga karena memang semuanya begitu sulit Kemudian sambil menangis Tias pun berkata kalau dirinya gak pernah ada niat untuk merebut Dian ataupun kebahagiaan Hani Kemudian Tias pun menceritakan bagaimana dia menikah dengan Dian Itu semuanya dia lakukan karena taunya Hani sudah meninggal dunia Maaf Dan sambil menangis kalian bisa lihat ya Tias pun meminta maaf kepada Hani Tetapi Hani nampaknya terus saja menekan Tias Dan tentu saja sekarang ini Dian dibikin pusing ya dia harus menjawab pertanyaan Hani Apalagi dia sudah melimpahkan jawabannya kepada Dian Keputusan ada di tangan Dian Kemudian disini Hani berkata kepada Dian Ayo ceraikan mbak Dias Bahkan disini Hani itu sampai menggenggam tangan Dian Ayo mas tunggu apa lagi mas Dan tentu saja disini semuanya begitu tegang ya menunggu jawaban dari Dian Terlihat Dian yang begitu galau bingung banget Kemudian Dian pun jadi teringat ketika dirinya menikahi Tias Dan dia juga teringat ketika kejadian digubuk pada waktu itu Kemudian di dalam hati Dian berkata Kalau dia gak mungkin menceraikan Tias Ya karena Tias memang sudah banyak berkorban untuk Dian dan juga Aura Dan kalian bisa lihat ya sekarang ini mereka itu benar-benar lagi menunggu jawabannya Dian Suasana terus saja tegang Dian masih terdiam Dan hingga pada akhirnya muncul kata keramat bersambung Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan Di akhir episodenya benar-benar membuat kita sangat penasaran Dan pastinya kita semuanya bertanya-tanya Apakah isi di dalam hatinya Dian itu akan dia utarakan Kalau Dian gak akan mungkin menceraikan Tias Dan apakah nanti jawaban Dian adalah Dian menceraikan Hani Wah 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 Bakalan semakin seru ya Jadi kalian semuanya jangan lupa stay tune nonton terus naik ranjang Dan mungkin bisa jadi jawabannya akan seperti itu tadi ya Dian menceraikan Hani Kemudian Hani sangat marah dan memukul Tias Kemudian Tias terluka Kemudian Dian pun mengobati lukanya Tias Ya pokoknya kita tunggu aja besok ya Bagaimana keputusannya Dian Apakah dia akan menceraikan Tias Atau malah justru Hani yang akan dia jeraikan Wah bakalan seru Besok harus nonton ya Selamat tidur buat kalian semuanya Dan jangan lupa nonton terus naik ranjang Dan dukung terus Google Juba Terima kasih buat kalian Dan bye bye Bye